Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel kami Pada kesempatan kali ini kita akan Menjelaskan tentang pembibitan jeruk Kegiatan pembibitan jeruk Pengembangan pembibitan jeruk di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Dimana selama ini yang kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi memiliki potensi yang sangat luas Yang sangat baik untuk pengembangan Komoditi jeruk Dimana selama ini sudah beribuan hektare Sudah dilakukan petani dalam budidaya jeruk Dan sudah memuaskan hasil Yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Di Kabupaten Kerinci khususnya Dimana Kabupaten Kerinci Budidaya jeruk ini tersebar di beberapa daerah Yaitu di kecamatan Gunung Raya Kecamatan Bukit Kerman Kecamatan Geliling Danau Dan kecamatan Batang Merangin Ini sangat potensial untuk dilakukan budidaya jeruk Pengembangan budidaya jeruk Maka dari itu Saat ini Kabupaten Kerinci melalui Dinas Tanaman Bangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci Melakukan pengembangan Fokus ke pengembangan pembibitan jeruk Supaya nantinya masyarakat atau petani-petani jeruk di Kabupaten Kerinci Mudah untuk mendapatkan bibit-bibit jeruk yang berkualitas Tentunya berlabel dan bersertifikat Untuk didayakan di lahan-lahan petani Nah ini adalah salah satu kegiatan penangkaran bibit jeruk berlabel dan bersertifikat di Kabupaten Kerinci Tepatnya di desa Tanjung Pauh Mudik, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Di mana kegiatan penangkaran ini sudah berlangsung sejak lama Dan sudah memulai banyak memproduksi bibit-bibit jeruk yang berlabel dan bersertifikat Di mana posting video sebelumnya sudah kita bahas tentang Bagaimana proses ini dilakukan Mulai dari penyemayan batang bawah jeruk jesi sebagai batang bawah Kemudian pemeliharaan batang bawah Pemeliharaan bibit induk di screen house berpintu ganda Kemudian proses okulasi sampai proses pelabelan jeruk seperti ini Nah ini nanti Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura Setelah bibit siap dilabel seperti ini Baru didetribusikan ke masyarakat atau ke petani untuk dibedidayakan di lahan Tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan Di atas pengawasan BPSB Balai Sertifikasi dan pengawasan benih dan bibit tanaman Di mana kegiatan ini mengikuti standar operasional prosedur yang dilakukan oleh penangkar bibit jeruk 2020 kegiatan ini berlangsung sangat baik dan sudah bisa mulai produksi di tingkat penangkar Ribuan bibit jeruk sudah mulai diproduksi melalui penangkar-penangkar di Kabupaten Kerinci Tepatnya di Desa Tanjung Pahumudi, Kecamatan Kelingdanao, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik sampai akhirnya